Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini mau bikin tutorial bagaimana cara bikin toko online secara mudah kali ini saya pakai untuk platformnya yaitu Tokotork, disclaimer ya disini saya tidak di endorse oleh Tokotork, jadi saya kebetulan hanya pakai untuk platform ini, karena saya pakai untuk fitur COD nya, jadi kita di Tokotork itu enaknya kita bisa bikin transaksi untuk membuat transaksi COD, jadi alternatif selain kayak Shopee, saya pakai ini untuk bikin transaksi COD jadi untuk kalian yang jualan di luar marketplace, bisa menggunakan platform ini untuk memproses transaksi COD dan untuk di Tokotork ini juga masih gratis ya, jadi kalau kalian pakai fitur yang gratisan pun sudah cukup lengkap, apalagi kalau mau pakai yang premium, oke nanti yang akan saya bahas, yaitu mulai dari cara daftar terus setting toko, terus upload produk sampai ke nanti saya bahas untuk fitur-fiturnya yang ada di Tokotork oke, yang pertama kita daftar bikin akun dulu di Tokotork, jadi kalian bisa buka lewat browser, alamatnya di tokotork.com atau kalian bisa download juga aplikasinya di Android atau iOS juga sudah ada, tinggal klik di buat website sekarang oke, itu cara daftarnya, tinggal ngisi nama, email, password terus dicentang untuk kebijakannya, terus klik selanjutnya, gampang, oke terus selanjutnya disini kita langsung suruh bikin untuk nama tokonya sama kecamatan alamat tokomu, jadi kalau kalian pengirimannya dari mana, misal kalian punya stok sendiri, ya pakai alamat rumah, tempat kalian tinggal kalau kalian dropship, pilih alamat sesuai dengan tempat supplier kalian ini saya pilih provinsinya dulu saya membuat yang di Jawa Tengah di Jawa Tengah, terus pilih kabupatenya, ini Kebumen kecamatan Kebumen untuk saluran penjualannya ini cuma sekedar survei, jadi bisa disi atau dikosongin juga boleh, terus ini Instagram juga bisa disi atau dikosongin, oke kalau udah semua langsung klik selanjutnya, terus masukkan nomor handphone untuk verifikasi terus klik kirim kode verifikasi oke untuk kode verifikasinya langsung otomatis masuk ke WA langsung klik konfirmasi oke jadi kalau daftar, pastikan untuk nomor teleponnya aktif ya, cuma untuk verifikasi aja, oke untuk tokonya udah jadi, dan ini untuk nama toko kalian, terus alamat tokonya juga udah langsung dibikinkan, jadi ini dari nama toko digabung jadi satu alamannya seperti ini, oke kalau tokonya udah jadi seperti ini, langsung ke langkah selanjutnya yaitu verifikasi untuk data diri, langsung aja masuk ke menu ini ya, profil oke selanjutnya langsung lakukan verifikasi email, klik kirim verifikasi email, oke cek email terbaru kalian di inbox, terus untuk judulnya seperti ini ya, nanti dari tokotok verifikasi email kamu, di klik aja terus tinggal klik verifikasi email oke nanti setelah di klik, kalian login lagi, terus kalau udah ada tanda jentang telah diverifikasi, berarti udah berhasil terus selanjutnya tinggal upload untuk ktp, ini foto ktp nya aja terus sama foto selfie ya, seperti biasa kita kalau verifikasi di matkop play, jadi kita harus selfie sama megang ktp, setelah verifikasi selanjutnya kita set untuk lokasinya, lokasi penting ini buat menentukan tempat pengambilan paket atau pickup, ya karena di tokotok itu sistemnya pakai pickup ya, jadi kalau kita buat transaksi nanti guru nya akan ngambil langsung kasih tempat kita, atau langsung mendatangi toko ya, jadi tadi belum dilengkapi untuk alamatnya, jadi kita set dulu untuk lokasi koordinat di petanya, jadi langsung aja untuk alamat lengkapnya, misal ini jalan untuk alamatnya dilengkapi, terus tambahkan lokasi, klik di atur lokasi jadi kalau kalian yang dropship, pastikan nanti kita dikasih tahu untuk lokasi suppliernya ya, sama kalau kalian pakai gudang online juga set alamat ke lokasi gudang online kalian, oke untuk nyari lokasinya tinggal digeser aja, terus kalau udah klik simpan, selanjutnya kita isi untuk fulfillment, jadi ini untuk lokasi penjemputan paket, oke selanjutnya tinggal klik simpan, nah misal kalian punya beberapa gudang ya, atau lokasi penjemputan yang berbeda, kalian tinggal tambahkan lokasi lagi, ya nanti kalau password kita bisa tentukan untuk paket nanti akan diambil dari lokasi gudang yang benar, jadi bisa pakai sistem fulfillment service, gimana bisa milih untuk lokasinya, oke lanjut ke pengaturan jasa kirim, yaitu dimasuk aja ke menu metode pengiriman, nah disini kalian pilih aja courier yang mau dipakai untuk yang support COD sekarang bisa JNE, terus cepat juga bisa, sama SAP SAP sudah bisa COD, nah kalian tinggal pilih sesuai kebutuhan kalian, ini udah lengkap ya untuk di toko-tok dari gusen grab untuk yang instan, terus untuk yang kargo ini udah ada indah kargo juga, untuk barang pengiriman yang nggak besar, kalau mau export juga udah ada nih, pakai DL juga bisa, oke untuk mengaktifkan tinggal dicentang aja, terus kalau mau CODnya mau aktif atau nggak, tinggal di set aja untuk tanda centang ini, oke kalau udah tinggal klik simpan, oke nanti setelah verifikasi, kalian bisa untuk setting metode pembayarannya, jadi nanti tunggu dulu untuk proses verifikasinya udah selesai baru bisa ngedit untuk bagian metode pembayaran, nah jadi pembayarannya di toko-talk itu punya sistem yang punya berapa metode yaitu ada IP, IP nanti saldonya akan masuk ke saldo toko kita, jadi di nanti nanti akan ada di bagian disini, biasanya kalau transaksi udah selesai nanti akan saldonya IP bertambah, terus kalau kalian mau cairkan tinggal klik request pencairan nanti akan langsung masuk ke rekening kalian terus ada yang pakai metode virtual account, jadi nanti pembeli kita bisa bayar pakai virtual account, ini baru bisa BCA, Mandiri, BNI, BRI, tapi udah lengkapnya jadi nanti customer itu transaksinya seperti kalau kita order di market base jadi udah otomatis, gak perlu ngisi jumlahnya atau rekening tujuan, nanti bisa pakai virtual account terus untuk e-paymentnya udah support OVO terus ini bisa bayar di minimarket juga, di Alphamart terus pakai kartu debit atau bisa dengan bayar di tempat, atau JOD ini bisa di cepat, SAP, atau JNI terus bisa juga kalian tambahkan rekening pribadi jadi misal kalian pengennya untuk transaksi di toko, itu langsung masuk ke rekening kalian bisa pakai rekening pribadi, nanti tinggal klik tambahkan rekening bank pribadi nah caranya tinggal pilih jenis banknya, terus masuk ke nomor rekening sama nama nomor rekening, udah itu aja oke, itu tadi untuk pengaturan dasar di toko untuk yang lain ini cuma tambahan aja, kalian bisa setting atau enggak oke, lanjut aja, sekarang bisa untuk langsung upload produk untuk upload produk tinggal klik di bagian menu produk terus klik aja di bagian tambah produk nah di toko toko itu enaknya sekarang udah ada fitur yang buat nambah produk langsung dari marketplace jadi misal kalian yang mau migrasi dari marketplace Shopee mau jualan di toko toko, sekarang udah gampang tinggal masukkan link aja terus kalian juga bisa menambahkan secara manual misal kalian belum jualan di tempat lain kalian bisa menambahkan secara manual atau secara massal juga bisa dengan menggunakan Excel oke, saya contohkan yang paling mudah aja pakai Shopee nah untuk di Shopee ini kita enggak perlu integrasi ya jadi kita enggak perlu login atau harus sinkronasi kita tinggal masukkan link produknya ke sini nanti akan bisa langsung ke upload sebagai contoh, pertama kalian buka dulu untuk alaman produk kalian yang udah di upload di Shopee terus kalian tinggal copy alamat URL-nya seperti ini jadi kalau kalian pakai browser juga bisa tinggal di klik di bagian tab alamat ini terus tinggal paste di Shopee link produk jadi ini kalian bisa langsung tambahkan beberapa produk sekaligus terus untuk menambahkan produk lain tinggal balik lagi ke halaman Shopee-nya yang udah kalian buka untuk produknya terus di klik copy terus masukkan lagi ke halaman terus masukkan lagi di Shopee link produk toko tol dan langsung di klik atau enter di bawahnya langsung akan ke detect nanti oke, kalau udah ada tulisannya judul produk hijau seperti ini udah bisa di upload di toko kalian oke, kalau udah coba dulu ya ini untuk upload dua produk langsung klik aja upload selanjutnya akan muncul halaman detail produk seperti ini untuk gambar terus semua udah keisi untuk judul deskripsi juga udah lengkap kalau mau di tinggal langsung di edit aja biasanya yang di edit paling cuma harga ya terus kalau sekiranya udah lengkap disamakan dengan Shopee yaudah tinggal klik tambahkan aja oke, terus ini untuk produk yang kedua biasanya mau tambahkan harganya karena nggak di marketplace ya jadi biasanya dinaikkan terus kalau udah tinggal klik tambahkan jadi simple banget seperti pakai software atau tool scrap yang bisa ngambil data produk dari toko lain oke, ini jadi udah langsung keisi dua produk dari hasil mengambil data dari marketplace Shopee oke, itu tadi untuk cara menambahkan produk di toko kalian di toko talk selanjutnya membahas tentang fitur-fitur fitur-fitur lain ya hampir sama dengan marketplace jadi kita bisa bikin diskon di toko diskonnya bisa berupa diskon produk atau diskon untuk biaya kirim jadi kita bisa ngasih gratis songkir bisa dalam bentuk subsidi kalian tinggal bikin aja untuk promonya terus selanjutnya ada fitur untuk statistik nah ini biasanya memang buat manto toko jadi kita bisa ngecek berapa sih pengunjung atau nilai transaksi yang ada di toko kita disini di laporannya bisa lihat disini semua oke, terakhir langsung aja kita lihat ya untuk hasil toko yang udah kita buat tadi tinggal klik di alamat ini toko.ly terus nama tokonya oke, ini untuk tampilan tokonya di versi mobile nanti akan seperti ini nah langkah selanjutnya karena tinggal ganti bannernya ya ini karena produk kesehatan jadi bannernya harus diganti untuk mengatur desain toko atau mengedit tampilan toko bisa langsung klik bagian desain toko ini yang dilakukan biasanya cuma mengganti header ya untuk lain-lainnya nanti aja kita fokus ke tampilan toko awalnya dulu aja selanjutnya mau mengganti untuk header tokonya ini masuk aja langsung ke menu tampilan terus masuk di gambar sampul ini kita klik ubah untuk ukurannya sama seperti posting instagram ya jadi kalian tinggal pilih aja terus jadi kalian bikin untuk ukuran 1 banding 1 bisa ya udah bikin sendiri klik upload oke, pilih gambarnya terus klik open oke, udah berubah dan untuk gambar slider ini bisa kalian upload juga misalnya mengarah ke produk tertentu jadi kalian tinggal upload gambar produknya disini terus pilih link alamat website atau link ke produk kalian nah, nanti jika ada pengunjung terus ngeklik bagian banner akan diarahkan ke link tersebut dan ini untuk tampilan versi desktopnya kalian bisa lihat disini kalau untuk versi desktop ini nanti akan lebih panjang jadi kalau bikin untuk foto header seperti ini kalian harus usahakan ukurannya agak memanjang seukuran layar jadi 16 banding 9 sekitar itu terus kalau mau diubah terus untuk terus jika sudah selesai tinggal klik simpan kita lihat tokonya ya untuk versi desktopnya dan ini hasilnya untuk versi mobile dan untuk versi desktopnya seperti ini dan ini sudah bisa langsung di order toko kalian sudah bisa live dan sudah siap untuk buat transaksi jadi kalian tinggal sebatkan linknya nanti kalian sudah bisa buat transaksi untuk order di toko maupun untuk kalian yang ingin membuat untuk order customer yang COD biasanya kalau untuk COD kan kita yang order sendiri oke, untuk video selanjutnya nanti akan saya bahas bagaimana cara mendatangkan traffic atau mendatangkan customer ke toko kita ya karena salah satu tantangan untuk membuat toko sendiri seperti ini dibanding di market base adalah mendatangkan traffic dari itu nanti ada beberapa cara yang bisa dilakukan buat teman-teman buat mendatangkan traffic baik berbayar maupun secara organik oke, nanti biar gak ketinggalan kalian silahkan subscribe aja untuk channel ini sekian dari saya semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati